Pukulan Naga Sakti Jilid 45 Sambil menepuk bahu TNKHI, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera berseru, Saudara Cilik, mengapa tidak kamu katakan sedari dulu-dulu sehingga membiarkan Hian Im Tae Kun hidup 3 bulan lebih lama? Kali ini, kita 4 tua bangka harus bertarung mati-matian dengannya TNKHI tersenyum, Kian Tua katanya, tenaga dalam mengkahi telah pulih kembali seperti sedia kala, aku tak berani merepotkan kalian 4 orang tua lagi mendengar ucapan tersebut, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera mencak-mencak serunya, tidak bisa, tidak bisa, usiamu masih begitu muda, saatmu untuk sukses dan berhasil masih panjang, tidak seperti kami tua bangkotan yang semakin dekat dengan ajal, siapa tahu setelah ini tiada kesempatan sebaik ini lagi bagi kami untuk berbakti kepada dunia persilatan. Aku tahu tenaga dalammu memang lebih sempurna dari kami, toh tidak sepantasnya jika kau berebut jasa dengan kami bukan baru saja TNKHI hendak berbicara, teg, Leng Sian Juso BWL yang telah menukas sambil tertawa, Kian Ye A Ye A. Kau memang tak tahu malu, siapa sih yang akan berebut jasa denganmu Buda Ing San Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tertawa, tidak besar tidak pula yang kecil, siapa sih yang menyuruh kau banyak berbicara? peleng Sian Juso BWL segera mencibirkan bibirnya yang kecil, lalu berkata lagi, Kian Ye A Ye A, kau tidak adil, kau memanggil engkoh eng sebagai saudara cilik, itu berarti aku Leng Ji adalah adik kecilmu pula, siapa bilang tidak yang besar tidak yang kecil, teg, Leng Sian Juso BWL memang binal sekali, ucapan mana kontan saja menimbulkan gelap tertawa seisi ruangan. Tiang Pek Klo Jin So Seng Pak tak tahan turut pula tertawa terbahak-bahak, kemudian sambil sengaja menarik wajahnya dia berkata dengan suara dalam, Leng Ji, kau benar-benar tak tahu aturan, siapa suruh kau berbuat binal kenyataannya memang begitu bantah Pek Leng Sian Juso BWL sambil ngotot, Kian Ye A Ye A menganggap engkoh eng adalah saudaranya dan engkoh eng menganggap Tian Ye A Ye A sebagai engkoh tuanya, bukankah ini berarti pula dia pun terhitung engkoh tua dari anak Leng Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera tertawa terbahak-bahak setelah mendengar perkataan tersebut, haaah, 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 tepat sekali, tepat sekali. Anak Leng, aku dan Yayamu saling menyebut sebagai saudara, apakah kau pun hendak saling menyebut saudara dengan Yayamu Tian Ye A Ye A Pek Leng Sian Juso BWL tak mau kalah kau dan engkoh eng saling menyebut saudara, mengapa kau tidak suruh engkoh eng saling menyebut saudara dengan TIE A Ye A menyusul kemudian sambil tertawa cekikikan dia berkata lebih lanjut, kita toh berhubungan secara terpisah dan tiada ikatan satu sama lainnya Bu L. M. Sin Hang Kian Kim Siang benar-benar mati kutunya, sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dia berseru, aaaai, dunia sudah berubah. Dunia benar-benar sudah berubah, aku memang kalah diharuskan bersilat lidah denganmu. Dari tempat kejauhan buru-buru Pek Leng Sian Juso BWL menjurah, kemudian katanya lembut, Kian Ye A Ye A, harap kau jangan marah, terimalah hormat dari anak leng perbuatan dari gadis ini benar-benar membuat Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang mati kutunya, mau tertawa tak bisa, mau menangis pun tak dapat. Persoalan tidak berhenti sampai di situ saja, mendadak Pek Leng Sian Juso BWL yang berkata lagi dengan wajah serius, kembali ke persoalan yang utama, anak Leng merasa masalah mengerubuti Hian Im Te E Kun adalah masalahku dengan Neng Koh Eng. Keng Tian Giyo Acuti Keng segera tersenyum, anak Leng, dia berkata, apa alasanmu? Mengapa kau bersikeras mempertahankan pendapatmu itu berada di hadapan Keng Tian Giyo Acuti Keng? Sudah barang tentu Pek Leng Sian Juso BWL yang tak berani sembarangan berbuat binal, katanya dengan serius, lociampu berempat sudah lanjut usia, pamor dan kedudukan kalian sudah cukup termasuhur dalam dunia persilatan, kalian pun sudah lama disanjung dan dihormati orang, apabila kalian berempat harus mengerubuti Hian Im Te E Kun, sekalipun dapat menang, orang lain pasti akan menambah bumbu pula di dalam ceritanya, sehingga akan memengaruhi nama baik kalian, kemudian setelah berhenti sejenaknya melanjutkan, ini kalau menang, sebaliknya kalau sampai terpeleset sehingga menderita kekalahan total. Bukankah nama baik kalian akan hancur berantakan tak karuan lagi? Di wujudnya Keng Tian Giyok Cuti Keng segera manggut-manggut setelah mendengar perkataan itu, katanya, anak Leng, perkataanmu memang sepintas lalu kedengarannya sangat masuk di akal, namun kami berprinsip untuk menolong umat. Persilatan dan melenyapkan bibit bencana, soal kehilangan nama atau kedudukan bukan menjadi masalah buat kami, seandainya di dalam dunia persilatan memang benar-benar sudah tiada manusia lagi yang bisa mengalahkan Hian Im Tae Kun, demi ditegakannya keadilan dan kebenaran, Lo Chiampu berempat memang wajib berbuat demikian sekalipun harus berkorban jiwapun, karena hal ini memang merupakan watak dan tujuan dari Chiampu berempat, namun keadaan yang kita hadapi sekarang toh sama sekali berbeda dengan keadaan tersebut Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang mendengar sampai di situ, tak tahan lagi segera menggoda, Leng Ji, berbicara pulang pergi nampaknya kau nekat hanya dikarenakan engkau eng siapa bilang? Aku berbuat demikian demi kepentingan umat persilatan, Omi Tohut Bisik Sim Ji Sini sambil menukas pembicaraan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, perkataan dari anak Leng memang ada benarnya, kita semua sudah berlanjut usia, sekarang memang bukan waktunya bagi kita untuk menarik otot lagi. Ti Sau Hiap gagah dan perkasa, dia memang satu-satunya pilihan untuk memimpin dunia persilatan, selain melenyapkan Hian Im Tae Kun, dia pun bertugas membinah serta melindungi keselamatan umat persilatan di masa mendatang, aku pikir seharusnya kita memberi kesempatan untuk mereka, yaa, ketika Si Au Tem meninggalkan perbatasan kali ini, sebenarnya aku pun datang dengan membawa cita-cita yang besar, ucap Ti Yang Pek Loh Jin So Seng Pak, namun kenyataannya aku mesti menanggung malu berulang kali, hanya kesuksesan dari anak Eng lah yang dapat menghibur hatiku yang kecewa, sedangkan Keng Tian Gio Cuti Keng tidak berkata apa-apa, dia cuma tersenyum belaka. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tertawa terbahak-bahak, serunya kemudian. Tampaknya Lohu harus mengibarkan bendera putih untuk menyerah dan mundur, teratur, anak Leng, kau memang akan menjadi luar biasa di kemudian hari, dengan serius Pek Leng Sian Jusso Bwe Leng menjurah dalam-dalam, kemudian katanya, di masa-masa mendatang aku masih membutuhkan banyak petunjuk serta bimbingan dari Kian Ye A Ye A. Ucapan tersebut segera membuat Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tertegun, serunya kemudian, anak Leng, kau maksudkan aku si tua bangka masih harus menempuh perjalanan jauh demi kalian? Tidakkah kau merasa tindakan tersebut kelewat batas Sen Ku Sini tertawa? Kian Loh Si Chu, di hari-hari biasa kau suka memuji angkatan muda, itulah sebabnya kau tak bisa bermalas-malasan lagi sekarang, apalagi Tisau Si Chu memang tak bisa kekurangan bantuanmu padahal Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang memang benar-benar berhasrat sekali untuk membantu TNKHI, akan tetapi dia tak mau mengalah dengan begitu saja, sambil menggelengkan kepalanya dia berkata lagi, tidak bisa, tidak bisa, sudah terlalu lama aku meninggalkan TNKHI, aku mesti pulang untuk menengok teman-teman lama, selain itu aku pun masih pingin menjadi raja di wilayah barat daya selama beberapa tahun lagi. TNKHI segera maju ke muka sambil menjurah katanya kemudian, Kian Tua, NKHI merasa sangat membutuhkan bantuanmu apalagi keberhasilanku sekarang pun berkat bimbinganmu, harap Kian Tua sudi mengawalkan permintaan ini wajah Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera berseri-seri, sambil tertawa tergelap katanya, Sudahlah, tak usah menempelkan emas lagi di wajahku, lohu tak mau jual muka kepada siapapun tapi saudara cilik begitu memandang tinggi diriku, terpaksa aku pun harus menjualnya watuaku ini untukmu sekali lagi TNKHI menjurah dalam-dalam, terima kasih banyak atas cinta kasih Kian Tua, jangan berterima kasih, jangan berterima kasih, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang menggoyangkan tangannya berulang kali, aku hanya berharap kau memperketat pengawasanmu saja terhadap bocah perempuan ini, asal dia tidak mencari gara-gara lagi denganku, aku sudah merasa berterima kasih sekali, TKLENG SIAN JUSO BWELENG tertawa, Kian YE AYEA, kau tak ingin menjadi Raja Barat Daya lagi godanya. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera melotot besar, urusan di Barat Daya sudah lohu atur semua, siapa sih yang menyuruh kau banyak mulut Pek Leng Sian JUSO BWELENG segera membuat muka setan, sambil memandang ke arah Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, dia cuma tertawa belaka. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera berpaling dan mengeluarkan sebuah tanda pengenal yang diserahkan kepada Wai Chun Suu Chai Seng Tio Ksian, kemudian katanya, Tio Ksian, ilmu gerakan tubuh hukum Keng Im yang lohu miliki, sudah kewariskan kepadamu, soal Barat Daya di kemudian hari pun lohu serahkan penyelesaiannya kepadamu, bawalah tanda pengenal ini dan beritahu kepada semua orang, kini lohu tak bisa memisahkan diri, jadi untuk sementara waktu tak akan pulang ke wilayah Barat Daya, dengan wajah menjadi tegang, Hui Chun Suu Chai Seng Tio Ksian berseru, Bu Ampua masih muda dan belum berpengalaman, mungkin aku hanya akan menyianyikan kasih sayang supek saja. Saudara Cilik Ti masih lebih muda daripadamu, tapi dia toh berkeberanian untuk memikul tanggung jawab yang berat, masa kau sama sekali tidak berkeberanian untuk memikul tanggung jawab sekecil ini kata Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang dengan wajah bersungguh-sungguh. Hui Chun Suu Chai Seng Tio Ksian adalah seorang pemuda berdarah panas, dia disulut oleh Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, tak tahan lagi dia segera berseru, Bu Ampua tak dapat membuat kau orang tua kehilangan muka, baik aku akan turut perintah. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tertawa nyaring, nah, begitu baru benar, sebagai seorang pemuda, kau harus memiliki keberanian, aku percaya di bawah pimpinanmu, wilayah barat daya sana pasti akan berjaya, kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata lagi, sekarang, pulanglah dulu ke wilayah barat daya setelah berpamitan dengan para Ciam Pua dan kawanan jago yang pernah hidup berjuang bersama, dengan berat hati Hui Chun Suu Chai Seng Tio Ksian menjanjikan saat perjumpaannya dengan Tieng Khi dan berangkat menuju wilayah Silem. Setelah berpisah dengan Hui Chun Suu Chai Seng Tio Ksian, Tieng Khi berunding kembali dengan keempat tokoh sakti dan sekalian para jago, kemudian ditetapkan Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang, Tieng Khi, Ciu Tintin, Sobe Wee Leng, Bu Nainai, Bu Im, Unta Sakti Lokit Hong, pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpo serta Ban Lituwi Hang Chung Gero sekalian berdelapan berangkat ke Sasi untuk mengobrak abrik sarangnya Hian Im Tae Kun. Saat kejadian ini, dengan puluhan harim mundur ke belakang. Tempat kejadiannya, di luar kota Sasi Sarang Hian Im Tae Kun si gembong iblis tua itu. Sejak pertarungannya melawan Tieng Khi tempoh hari, walaupun Hian Im Tae Kun berhasil melukai Tieng Khi, namun dia sendiri pun tergetar oleh hawa pedang yang dipancarkan. Tieng Khi sehingga isi perutnya terluka, malahan separuh lengannya terpapas kutung. Atas terjadinya peristiwa ini, otomatis sikap angkuh Hian Im Tae Kun yang menganggap dirinya sebagai tokoh nomor wahid di kolong langit pun menjadi pudar. Hian Im Tae Kun memang tidak malu disebut seorang gembong iblis berpengalaman ternyata reaksinya terhadap kenyataan tersebut cukup tajam. Mulat pertama ada menyelesaikan lebih dulu segala persoalan di Istana Ban Seng Kiong, kemudian seorang diri pulang ke markasnya untuk melatih beberapa macam ilmu beracun sebagai persiapan menghadapi Tieng Khi lagi di kemudian hari. Dua bulan lebih sudah dilewatkan, ilmu sakti yang dilatih Hian Im Tae Kun pun menurut rencana sudah berakhir. Saat tersebut bukan lain adalah saat di mana Tieng Khi bersama para jago persilatan berhasil menghancurkan Istana Ban Seng Kiong, dan saat itu, Hian Im Tae Kun sebetulnya sudah bersiap-siap hendak berangkat ke Istana Ban Seng Kiong. Pada saat itulah dia menjumpai Hian Im Lichun Bwee kabur pulang dengan rambut yang kusut serta menceritakan kisah kekalahan dan kehancuran Istana Ban Seng Kiong. Menyusul kemudian, Hian Im Lichulan pulang-pulang ke sarang tersebut. Hian Im Tae Kun memang tak malu disebut gembong iblis tua yang paling tersohor sejak ratusan tahun terakhir ini. Walaupun mengalami pukulan sedemikian beratnya dan bagaimanapun gusarnya dia, namun perasaan tersebut tak sampai diungkapkan keluar. Dia hanya berkata dengan suara hambar, Sekarang, kalian pergilah beristirahat dulu, aku dapat mengatasi sendiri persoalan ini. Kemudian Hian Im Tae Kun termenung seorang diri memikirkan masalah tersebut, kemudian dipanggilnya kedua gadis itu dan menyampaikan pesan kepada mereka, Hian Im Jili segera berangkat lagi meninggalkan tempat itu. Menunggu Hian Im Jili sudah pergi, kembali Hian Im Tae Kun membenahi sekitar guanya, yang paling hebat adalah di sekitar mulut gua dan lorong gua tersebut, dia menanamkan berapa puluh ribu kati obat peledak, asal ada orang berani memasuki gua itu, miscaya obat peledak itu akan meledak dan mencabik-cabik tubuh korbannya. Ternyata Hian Im Tae Kun adalah seorang yang amat teliti dan cerdik, rupanya dia teringat kembali dengan kisah lolosnya TNKHI dari kurungan api di kuil kecil tempo dulu. Setelah dilakukan penelitian yang seksama, akhirnya ditemukan care pemuda tersebut untuk meloloskan diri, maka serta merta dia pun lantas menduga kalau guanya ini sudah diketahui lawan. Di masa lalu, oleh sebab ada Huan Im Sin Ang yang munculkan diri dalam istana Ban Seng Kiong dengan wajahnya, sudah barang tentu TNKHI tak akan pikir sampai ke gua ini. Akan tetapi setelah Huan Im Sin Ang mati demi-nya dan seandainya rahasia penyaruan dari Huan Im Sin Ang diketahui orang, miscaya TNKHI akan teringat pada gua tersebut. Dan bila Huan Im Sin Ang sudah mati dan rahasianya diketahui pemuda itu, jikalau TNKHI hendak mencarinya, mungkin gak akan punya rencana untuk mendatangi gua rahasia itu. Walaupun kesemuanya itu hanya dugaan Huan Im Tei Kun Belaka, tapi kenyataannya memang berhasil tertebak semua olehnya. Maka persiapan yang dilakukan olehnya untuk menghadapi segala kemungkinan ini mendatangkan ancaman yang serius bagi TNKHI, bahkan membahayakan jiwa anak muda tersebut, cuma kejadian ini berlangsung belakangan nanti, jadi untuk sementara waktu tidak diceritakan dulu. Sementara itu, Huan Im Tei Kun yang sudah selesai melakukan persiapan di dalam sarangnya, di sepanjang jalan dia meninggalkan tanda rahasia, dan membawa rencana busuknya yang sudah dipersiapkan dengan matang, berangkatlah dia menuju ke wilayah Siangkuwi. Gembong iblis ini memang licik dan banyak akal muslihatnya, sekalipun sudah puluhan tahun dia tak pernah munculkan diri dalam dunia persilatan, padahal situasi dunia persilatan selama puluhan tahun ini dikuasai olehnya dengan jelas sekali. Sekarang, dia sudah Berencana untuk menguasai daerah pemukiman dari si pembenci Raja Akhir Kuik Gengtian. Perlu diketahui, tempat tinggal si pembenci Raja Akhirat Kuik Gengtian ini terletak di tengah pegunungan yang terpencil dengan sekelilingnya merupakan tanah bukit yang tinggi, jalan menuju ke situ pun cuma satu yakni melalui gua yang panjangnya puluhan li, boleh dibilang tempat itu selain terpencil, rahasia pun mudah dalam pertahanan. Atau dengan perkataan lain tempat itu merupakan markas besar umat persilatan yang diidamkan setiap orang. Bila perkampungan Huan Keng San Cheng dapat dikuasai pula hingga tempatnya lebih strategis, usahanya untuk membangun kembali istana Ban Seng Kiong dan bertarung melawan Tieng Khi akan semakin cerah. Hian Im Tae Kun terhitung seorang manusia yang berakal licik dan berpengalaman luas, dia berhasil menyelidiki dengan segala wataksi pembenci Raja Akhirat Kuik Gengtian. Maka dengan membawa beberapa macam obat-obatan yang langka dan berperan sebagai seorang pencari obat, dia munculkan diri di sekitar tempat kediaman si pembenci Raja Akhirat Kuik Gengtian. Semenjak terjadi kesalahan paham yang tidak menyenangkan dengan Tieng Khi tempoh hari, menyusul kemudian tersiar dalam dunia persilatan tentang gugurnya Wang Oh Sian Su di Istana Ban Seng Kiong serta pertarungan Tieng Khi melawan Hian Im Tae Kun. Berhubung pertarungannya ini, Tieng Khi menjadi ternama dan menjadi lambang keadilan dunia persilatan. Tentu saja berita ini tersiar pula ke dalam telingasi pembenci Raja Akhirat Kuik Gengtian serta Jip Guat Siang Beng, dengan perbuatan Tieng Khi yang begitu mulia dan gagah, bila dikatakan pemuda itu adalah seorang manusia rendah yang mengincar harta orang lain dan miscaya semua orang tak akan percaya. Maka, si pembenci Raja Akhirat Kuik Gengtian bersama Jip Guat Siang Beng dan Hui Chun Suu Chai Seng Tio Ksian sekali lagi mengadakan pemeriksaan dengan seksama. Persoalan yang semula sudah disimpulkan, tapi berhubung sudah memperoleh pandangan lain, maka penyelidikan dan kesimpulan yang kemudian berhasil dikumpulkan membuktikan kalau mereka telah salah menuduh Tieng Khi. Dengan demikian, tanpa perantara dari Bu Im Siang Hang Kian Kim Sing sebagai penengah pun mereka sudah mempercayai 100% atas perkataan dari Tieng Khi ini. Justru karena itu pula, Hui Chun Suu Chai Seng Tio Ksian baru membawa kuda Heo Yong Kau untuk dikembalikan kepada Tieng Khi selain mohon maaf darinya. Malah secara kebetulan pula dia turut serta dalam penumpasan terhadap istana Ban Seng Kiong. Si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian sendiri, sehabis mengutus Seng Tio Ksian terjun ke Arna Persilatan, kemudian mendengar pula tentang munculnya tokoh-tokoh lama untuk menyertai perjuangan menumpas Sian Im Tae Kun, diam-diam timbul pula semangat tuanya untuk ikut terjun pula ke dalam dunia persilatan. Dalam hati kecilnya dia pun mengambil keputusan, menanti Hui Chun Suu Chai Seng Tio Ksian sudah kembali nanti, dia akan melakukan pula pergerakan. Untuk mengisi waktu senggang mereka sambil menunggu kedatangan Seng Tio Ksian, si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian dan Jit Guat Sian Beng Tu bersaudara mengisi waktu dengan mengenang kembali kegagahan mereka di masa silam. Ada kalanya, mereka pun turun gunung untuk berjalan-jalan, tidak mendekam terus seperti dulu lagi. Hian Im Tae Kun yang secara diam-diam mengintip gerak-gerik si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian selama banyak hari, pengertiannya atas orang ini semakin mendalam, itulah sebabnya dia dapat menciptakan kesempatan yang baik untuk mengulurkan cengkeraman mautnya terhadap Kui Keng Tian. Berita tentang ditumpasnya Ban Seng Kiong oleh TNKHI, tersiar pula di sekitar tempat tinggal mereka, akan tetapi oleh sebab beritanya tidak jelas, hal mana tidak memuaskan hati si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian. Pagi ini, si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian bersama Tsu bersaudara turun gunung menuju ke kota yang terdekat untuk mencari berita. Siong Toh adalah sebuah kota yang tidak begitu besar, akan tetapi oleh sebab tempat itu merupakan uratna di perdagangan antarprovinsi, maka manusia yang berlalu lalang di kota itu amat banyak, rumah makan dan rumah penginapan pun tak terhitung jumlahnya. Si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian bersama Jit Guat Siang Beng Tsu bersaudara memasuki sebuah rumah makan yang disebut Ban Hoa Lo, setelah berpesan beberapa macam sayur dia pun bersantap bersama kedua orang rekannya. Tentu saja minum arak bukan tujuan yang pertama, sebab tujuan mereka adalah mencari kabar tentang ditumpasnya istana Ban Seng Kiong. Sementara mereka sedang memasang telinga untuk mencari kabar dari gemuruhnya suara pembicaraan orang, mendadak dari arah anak tangga muncul seorang kakek berwajah putih yang mengenakan jubah berwarna tembaga, pada pinggangnya tergantung sebuah kantung obat dan sikapnya nampak seperti dahaga dan lapar sekali. Begitu muncul di hadapan mereka, dengan dialek zucuan yang mendok dia bertanya, masih ada tempat kosong aaaah, orang yang baru datang dari zucuan ingatan tersebut segera melintas dalam benak pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian hingga semangatnya segera bangkit, bahkan dia pun hendak mencari kesempatan untuk dapat berdekatan dengannya. Sementara itu pelayan telah membawa tamu itu mencari tempat duduk, jaraknya cuma selisih satu meja dengan tempat di mana si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian duduk, sekalipun di antaranya terdapat dua meja lain, namun arahnya boleh dibilang saling berhadap-hadapan. Setelah meneguk dua cawan arak, orang itu nampak lebih bersemangat, malah mulai mengalihkan pandangan matanya mengawasi para tamu lainnya. Beberapa kali sorot matanya memandang wajah si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian, tapi seperti tidak memperhatikan saja, dalam sekilas pandangan saja di alantes melengos ke arah lain. Waktu itu, si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian sudah tidak tahan ingin berkenalan dengannya. Mendadak kakek itu menarik kembali sorot matanya sambil berseru, pelayan seng pelayan mengiakan dan segera memburu mendekat, tanyanya dengan cepat, Kek Koan, kau ada urusan apa lohu ingin mencari tahu tentang sebuah alamat? Entah kau tahu tidak harap Kek Koan menyebutkan lebih dulu? Bila hamba tidak tahu, tentu akan ku tanyakan kepada orang lain baik seru si kakek. Sambil tertawa nyaring, berdasarkan ucapanmu barusan, lohu merasa perlu untuk menghadiahkan uang sebesar lima tahil perak dari sakunya. Dia mengeluarkan lima tahil perak dan diletakkan ke atas meja, kemudian katanya lagi, pelayan simpan dulu uang itu, kemudian lohu baru akan bertanya kepadamu, daerah pedalaman memang tidak banyak orang kaya. Apalagi sekali memberi persen mencapai lima tahil perak, seingatnya belum pernah kejadian ini pernah berlangsung. Tak heran kalau pelayan itu dibuat gelagapan setengah mati, agak tergagap segera serunya, Kek Koan ini, ini, ini terlalu banyak, hamba, hamba tidak berani, tidak berani menerimanya rupanya dia pun khawatir, khawatir kalau uang itu tidak gampang untuk menerimanya. Sambil tertawa hamba kakek itu berkata, kau tak usah khawatir, sekalipun pertanyaanku tak mampu kau jawab lohu tak akan minta kembali uang tersebut dengan perkataan tersebut. Pelayan tersebut baru berani menerima uang tadi, bahkan agak emosi dia bertanya, apa yang ingin kau tanyakan? Apakah di sekitar tempat ini terdapat suatu tempat yang bernama lembah batu hitam? Pelayan itu memutar otaknya sambil berpikir beberapa saat. Kemudian sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, ia berkata, hamba tidak mengetahui tentang tempat ini, harap kau orang tua menunggu sebentar, hamba akan menanyakan kepada orang lain, selasai berkata dia membalikan badan siap berlalu. Si Oji Kou, kau tak usah pergi, lohu mengetahui alamat tersebut, si pembenci raja akhirat kuik kengtian yang sudah tidak tahan semenjak tadi segera menimberung. Dengan senyum menghiasi wajahnya, kakek itu segera menjura kepada si pembenci raja akhirat kuik kengtian sambil ujarnya, terima kasih banyak atas petunjuk lo tiang, bagaimana kalau kalian bertiga pindah kemari untuk minum bersama memanfaatkan kesempatan tersebut si pembenci raja akhirat kuik kengtian dan Jit Guat Siang Bengtu bersaudara segera berpindah tempat. Kata si pembenci raja akhirat kuik kengtian sambil tertawa lebar, lo tiang datang dari jauh sebagai tamu, biarlah aku yang menjadi tuan rumahnya, dia lantas menitahkan kepada pelayan untuk menyiapkan hidangan baru. Tapi kakek itu menampik dan bersikeras hendak menjamu ketiga orang tamunya. Dengan wajah serius si pembenci raja akhirat kuik kengtian segera berkata, bila tot yang menampik lagi, ini menunjukkan kalau kau memandang rendah orang dusun dan tak sudi berteman setelah mendengar perkataan itu, si kakek baru tidak berbicara lagi dan buru-buru mengucapkan terima kasih kepada si pembenci raja akhirat kuik kengtian. Dalam pembicaraan selanjutnya yang berlangsung lebih akrab, kakek itu mengaku bernama Ong Si Ing, dia mengaku sebagai seorang umat persilatan yang tujuannya pergi ke Heksikok adalah mendapat pesan seseorang untuk mencoba mencari semacam obat mustajab yang amat langka. Si pembenci raja akhirat kuik kengtian menyebutkan nama marganya tanpa menyinggung tentang nama lengkapnya sedangkan Jit Guat Siang Beng tu bersaudara malah mengatakan secara terang-terangan nama lengkap mereka. Dengan sikap yang hormat dan serius si Ing memuji-muji tu bersaudara, pujian mana membuat Jit Guat Siang Beng merasa gembira sekali. Oleh karena sikap Jit Guat Siang Beng terhadap si pembenci raja akhirat amat hormat maka keadaan ini memberitahukan pula kepada Ong Si Ing bahwa kakek tersebut berkedudukan amat tinggi. Kesemuanya ini membuat sikap Ong Si Ing terhadap si pembenci raja akhirat kuik kengtian pun makin menaruh hormat. Manusia memang demikianlah, asalkan kedua belah pihak sudah saling mengenal maka hormat-menghormat pun akan tumbuh apalagi penampilan Ong Si Ing yang luar biasa, selain menaruh hormat kepada orang lain, dia sendiri pun menampilkan sikapnya yang anggun sehingga si pembenci raja akhirat kuik kengtian pun tak berani memandang rendah kepadanya. Menggunakan kesempatan mana si pembenci raja akhirat kuik kengtian menanyakan kisah cerita tentang keberhasilan TNKHI menumpas istana Ban Seng Kiong. Dengan mencorongkan sinar tajam dan wajah berseri, Ong Si Ing berkata, Saudara kuik, terus terang saja ku katakan, siyao terikut serta di dalam peristiwa besar itu, kemudian secara ringkas dia pun bercerita bagaimana dia mengikuti TNKHI menumpas istana Ban Seng Kiong. Si pembenci raja akhirat kuik kengtian menjadi kegirangan setengah mati, seakan-akan dia sendiri pun turut serta di dalam peristiwa besar tersebut. Tiba-tiba Ong Si Ing merendahkan suaranya sambil berbisik, kedatanganku kali ini pun sesungguhnya atas pesan dari Tisau Hiap, ketika berbicara sampai di tengah jalan sengaja dia menghentikan perkataannya dan menantikan perubahan wajah dari si pembenci raja akhirat kuik kengtian sekalian. Benar juga paras mukasi pembenci raja akhirat kuik kengtian agak berubah, katanya dengan cepat, apakah kau datang mencari seseorang berbicara sampai di situ, dengan kening berkerut dia lantas berpikir kembali, kalau dibilang lo yang dicari, mengapa dia tidak menyuruh anak tiok berpikir sampai di situ, tanpa terasa dia mengawasi beberapa kali wajah Ong Si Ing dengan seksama. Sambil tersenyum Ong Si Ing berkata, lo tiang memang hebat sekali, sekali tebak sudah dapat menduga maksud kedatanganku tiba-tiba dia memberi penjelasan lagi. Sebenarnya Hui Chun Suu Chai Seng Sau Hiap yang hendak ditugaskan kembali ke rumah, akan tetapi berhubung ti Sau Hiap masih memerlukan bantuan dari Seng Sau Hiap oleh sebab itu akhirnya akulah yang diutus kemari, dengan adanya penjelasan tersebut. Seketika itu juga kecurigaan si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian menjadi hilang lenyap tak berbekas katanya sambil tertawa nyaring, kalau begitu akulah orang yang sedang saudara Ong Cari, kalau toh kau sebagai sahabat ti Sau Hiap, aku pun rasanya tak bisa mengelabungi dirimu lebih jauh. Ong Si Ing berlagak sangat terkejut serunya kemudian agak tertahan, apakah Loti yang adalah Kui Keng Tian Tai Hiap? Si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian segera tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 apabila Lohu bersikap kurang hormat. Harap saudara Ong Su di memaafkan, buru-buru Ong Si Ing menjura, aku benar-benar punya metu, tak berbiji sehingga tidak mengenali Bukit Taisan, harap kau jangan menertawakan, kedua orang itu segera tertawa terbahak-bahak dengan gembiranya. Selang berapa saat kemudian, Ong Si Ing baru mengeluarkan sebuah kotak kemalah hijau dan diangsurkan kehadapan si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian sambil berkata, tatkala Ti Sau Hiap berhasil menumpas istana Ban Seng Kiong, dari dalam gudang harta Ban Seng Kiong telah ditemukan benda Pek Giok Tian Gi ini, itulah sebabnya aku diutus kemari untuk mengembalikannya kepada Kui Ketai Hiap. Sekalian menitipkan satu persoalan, sambil tertawa terbahak-bahak si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian menerima kembali Pek Giok Tian Gi tersebut, kemudian setelah memandang sekejap ke arah Jit Guat Siang Beng Tzu bersaudara, katanya lagi, Ti Sau Hiap begitu berjiwa besar, kejadian ini benar-benar membuat lohu malu kepada orang yang telah tiada, dengan perasaan si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian sekarang, jangan lagi Ti Eng Khi hanya meninggalkan satu pesan saja, sekalipun beribu macam masalah pun tentu akan disanggupi semua. Ong Si Eng memang pandai sekali melihat keadaan, tidak sampai si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian bertanya lagi, dia sudah berkata lebih jauh, tempat ini banyak orang dan kurang lewasa untuk berbincang, bagaimana kalau kita berpindah ke tempat yang lebih aman dan tenang saja si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian segera menarik tangan Ong Si Eng seraya berkata, Lote, rumahku tak jauh letaknya dari sini, apabila kau tidak menampik, bagaimana kalau kita berbicara di sana saja tenaga dalam Ong Si Eng sudah mencapai tingkatan yang luar biasa sekali, hal ini membuat wajahnya kelihatan jauh lebih mudah ketimbang si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian. Sekarang, si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian sudah menganggap istimewa Ong Si Eng, dengan sendirinya dia pun bersikap hangat seperti terhadap Sobat Lama saja. Mengikuti sikap Raja Akhirat Kui Keng Tian, Ong Si Eng pun turut berganti sebutannya, Saudara Kui, inilah keinginan Si Ote sebelum jauh-jauh datang kemari, harap saudara Kui membawa jalan, mereka berempat segera berangkat meninggalkan Loteng dan Ho'alo, diiringi perbincangan yang hangat dan gelap tertawa yang riang gembira berangkatlah mereka menuju ke tempat kediaman si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian. Di tengah jalan Ong Si Eng menuturkan pula maksud kedatangannya ke situ. Menurut penuturan Ong Si Eng, dalam pertarungan menumpas Istana Ban Seng Kiong, walaupun TNKHI berhasil menumpas semua gembong iblis yang berada di situ, namun pentolannya berhasil kabur, sehingga hal ini menambah ancaman bagi dunia persilatan. Kemudian diperoleh kabar yang mengatakan Hian Im Tae Kun telah kabur ke situ, maka dia pun sengaja diutus kemari untuk membantu si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian dalam usahanya menghimpun para jago yang berada di sekitar sana untuk bersama-sama menghadapi Hian Im Tae Kun. Di samping itu, Hian Im Tae Kun pun konon berhasil membuat semacam obat beracun yang mematikan bila terkena tubuh manusia, itulah sebabnya si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian diminta menyelidiki obat pemunahnya sebagai persiapan bila digunakan di kemudian hari. Si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian yang pernah menuduh TNKHI di masa silam, selalu menyesal di hatinya, maka untuk menebus kesalahan ini, apa saja yang dikehendaki TNKHI segera dipenuhinya. Setibanya di dalam lembah haksikok, si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian segera mencari suatu tempat yang tenang, kemudian membawa obat racun dari Hian Im Tae Kun yang diserahkan Ong Si Ing kepadanya itu untuk diselidiki obat penawarnya. Di samping itu, dia pun berpesan kepada Jit Guat Siang Beng Tu bersaudara agar menyebarkan Eng Hiong tiap dan mengundang segenap jago yang tinggal di seputar situ untuk bersama-sama berkumpul di perkampungan Huan Keng San Cheng sambil menuruti perintah Ong Si Ing begitulah, dengan suatu kera yang sangat sederhana, Ong Si Ing berhasil menghimpun suatu kekuatan baru. Tak lama kemudian TNKHI mengutus datang pula beberapa jago lihai yang semuanya terjebak oleh tipu muslihat Ong Si Ing dan dikendalikan olehnya. Si pembenci Raja Akhirat Kui Keng Tian sendiri sepanjang hari sedang dibikin pusing oleh persoalan pelik yang diajukan Ong Si Ing tersebut, Siang Malamia selalu bekerja keras untuk menyelidiki obat penawar racun, otomatis dia pun tidak mengetahui kalau para jago yang berada di sekitar daerah itu sudah terjebak semua oleh tipu muslihat Ong Si Ing walaupun akhirnya Jit Guat Siang Beng Tu bersaudara melihat kalau gelagat kurang beres, tapi oleh sebab mereka tidak berkekuasaan apapun, ditambah pula selalu diawasi oleh Ong Si Ing secara ketat, maka kecuali memperalat mereka untuk mempengaruhi para jago, mereka tak mampu berbuat apa-apa. Begitulah, Hian Im Tae Kun berhasil menginjakan kakinya di wilayah Silem. Dalam keadaan seperti inilah, Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian pulang ke Lembah Hak Siko, tempat tinggal gurunya dengan menunggang kuda Heo Yong Kao-nya. Ong Si Ing sama sekali tidak menyangka kalau Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian dapat kembali sedemikian cepatnya. Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian sendiri mimpi pun tidak menyangka kalau daerah yang bakal dikembangkan olehnya dikangkangi orang lain. Semenjak tiba di kota Baosian, Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian sudah merasakan ketidakbersan tersebut. Sebagai seorang pemuda yang cerdas, setelah melihat kecurigaan mana maka Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian memutuskan untuk tidak pulang secara langsung melainkan kembali dulu ke rumahnya sendiri. Tempat ini tak lain adalah tempat di mana untuk pertama kalinya Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian berkenalan dengan TNKHI. Walaupun perencanaan dari Hian Im Tae Kun sangat cermat dan seksama, namun ia sama sekali tidak menduga kalau Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian masih mempunyai rumah lain. Salah perhitungan yang amat kecil ini membuat Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian berhasil lolos dari bencana kematian. Ketika Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian pulang ke rumah sendiri, pembantunya Seng Liang segera menggelengkan kepalanya dan menghela nafas raya berkata, Kong Cu, sahabatmu Ti Chiang Bunci jelas bukan seorang manusia baik-baik Seng Liang, tegur Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian sambil berkerut kening, apa maksud perkataanmu itu? Seandainya aku tidak memandangmu sebagai orang tua dari keluarga Seng kita, aku sudah bersikap tidak sungkan-sungkan lagi kepadamu. Dengan wajah sedih Seng Liang berkata, Kong Cu, aku Seng Liang tidak akan berkata demikian seandainya aku tidak melihatmu semenjak masih kecil dulu tumbuh hingga dewasa, hamba pun sudah banyak menerima budi kebaikan dari loya berdua, untuk itu, walaupun Kong Cu hendak membunuhku pada hari ini, hamba tetap bersikeras hendak mengutarakan keluar semua unek-unek di dalam hatiku menyaksikan kesetiaan Seng Liang tersebut. Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian segera menghela nafas panjang. Baiklah asal ucapanmu itu Ceng Li, aku tak akan menjadi marah, akan tetapi bila ucapanmu itu ngacobe lotak karuan, selanjutnya kau pun tak usah berbincang-bincang lagi dengan ku Kong Cu kata Seng Liang kembali dengan serius, apabila kau menganggap ucapan hamba tidak seharusnya diutarakan, hamba pun tak akan memperpotkan Kong Cu, aku bisa menempuh perjalananku sendiri. Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian tidak berbicara lagi, dengan tenang dia menantikan kata-kata berikutnya dari Seng Liang. Sekali lagi Seng Liang menghela nafas panjang, lalu berkata, wilayah barat daya kita ini sudah dibikin kacau tak karuan oleh orang-orang yang diutus oleh Tisau Hiap. Tisau Hiap telah mengirim orang? Siapakah dia tanya Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian dengan wajah tertegun? Dia mengaku bernama Ong Si Ing, apakah Kong Cu tidak kenal dengan orang ini? Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian segera berteriak keras-keras, Sejak aku berpisah dengan Tisau Hiap, sepanjang jalan tanpa berhenti langsung pulang kemari, bila ku ketahui tentang peristiwa ini, buat apa aku tanyakan lagi kepadamu sudah hampir 2 bulan lebih Tisau Hiap mengutuskan orang datang kemari, sekarang semua jago dari sekitar tempat ini telah terjatuh ke tangannya, Suasana yang kacau balau tidak seperti beberapa waktu berselang lagi, sudah 2 bulan lebih Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian bergumam seorang diri. Waktu yang lebih tepat adalah 2 bulan lebih 18 hari, Seng Liang menerangkan lebih jelas lagi. Dengan wajah serius dan nada yang panik Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian segera berseru. 78 hari berselang Ti Chiang Bun Jin masih berada dalam keadaan sakit, pada waktu itu hakikatnya dia tidak mencampuri urusan apapun di samping itu, tiada seorang manusia pun di antara para jago yang bernama Ong Si Ing, kemudian setelah berjalan bolak-balik sambil termenung tiba-tiba ia bertanya lagi, Seng Liang, apakah kau pernah bersuah dengan manusia yang bersama Ong Si Ing itu? Dari kejauhan aku pernah melihat dirinya satu kali, dia mengenakan jubah berwarna tembagia dengan usia sekitar 60 tahunan, wajahnya putih bersih tanpa berkumis, semangatnya segar seperti pemuda tapi berwajah penuh kewibawaan, Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian termenung sebentar, lalu tanyanya lebih jauh. Ciri khas apalagi yang dimilikinya? Seperti kedua belah tangannya apakah mempunyai kelainan? Dia selalu mengenakan jubah yang lebar dengan menyembunyikan sepasang tangannya di balik pakaian, belum pernah ada orang yang menyaksikan bentuk lengannya, selain Ong Si Ing, masih ada siapa lagi kunon yang diutus kemari semuanya sudah berusia lanjut, tapi hamba pernah menyaksikan ada seorang gadis yang masih muda dan cantik lagi, hamba lihat hubungannya dengan Un sangat akrab, Apakah tiada dua orang gadis muda yang terlihat sekarang baru seorang? Mungkin rekannya belum sampai sini. Apakah Kong Chu kenal baik dengan mereka? Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian tidak menjawab pertanyaannya dari Seng Liang tersebut, hanya dalam hati kecilnya diam-diam ia berpikir keras. Heran, di antara Hian Im Jili, mengapa baru seorang yang munculkan diri melihat majikannya Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian tidak menjawab, Seng Liang segera sok pintar, katanya lagi, bagaimana kah watak nonaun, kau bersuah dengan mereka nanti, lebih baik berlagaklah seakan-akan belum pernah mengenal, baru saja Seng Liang menyelesaikan kata-katanya, dari luar pintu sana sudah terdengar suara ujung baju yang terhembus angin berkumandang datang. Buru-buru Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian menggoyangkan tangannya mencegah Seng Liang berkata lebih lanjut. Sesaat kemudian terdengar seseorang berseru dari luar pintu, engkau Tiok, kau ada di rumah bayangan merah berkelebat lewat, nona Ting Un dengan mengenakan baju berwarna merah sudah menyelingap masuk ke dalam ruangan. Dengan senyuman di kulum Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian segera menyongsong kedatangannya seraya menegur, adik Un, dari mana kau tahu kalau aku sudah kembali Ting Un tertawa katanya, San Jin merasa hati berdebar, maka setelah dihitung-hitung, ku ketahui bahwa kau telah datang, oh oh oh, kau mendapat tahu dari mulut mereka kalau toh sudah pulang, mengapa kau tidak datang menengok diriku seru Ting Un lagi dengan wajah mendongkol. Melihat gadis itu sengaja mengalihkan pembicaraan ke arah lain, dengan perasaan gelisah dia mendepak-depakan kakinya berulang kali seraya berseru, adik Un, sekarang bukan waktunya untuk mengumbar watak nonamu, kau harus tahu siing sesungguhnya adalah hasil penyaruan dari Hian Imte Kun, cepat katakan kepadaku, apakah ada orang yang sengaja memberitahukan kepadamu bahwa aku telah pulang? begitu mendapat tahu kalau Ong Siing adalah Hian Imte Kun, Ting Un merasa terkejut sekali serunya kemudian cepat-cepat, tapi apa sangkut pautnya dengan kita sangkut pautnya besar sekali orang justru memperalat dirimu untuk mengajak mereka datang ke Myye A.A. Mungkin aku benar-benar sudah terjebak oleh siasat Buddha itu, seru Ting Un kemudian sambil menyumpah-nyumpah. Baru selesai dia berkata, dari luar pintu sudah kedengaran seseorang berseru, sayang sekali terlalu lambat kau mengetahui akan hal ini, siapa di luar bentak Hui Chun Shou Chai Seng Tiok Sian setengah menghardik. Dengan cepat dia menarik Ting Un ke belakang tubuhnya, sementara senjata kipas emasnya sudah dicabut keluar, hawa murni segera dihimpun dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Ting Un dan Seng Liang yang berdiri di belakang Hui Chun Shou Chai Seng Tiok Sian serentak meloloskan pula senjata masing-masing untuk menghadapi segala kemungkinan. Nona Ting Un mempergunakan sebilah pedanggin Kong Kiam, sedangkan senjata andalan Seng Liang adalah sebilah golok raksasa. Pada saat itulah dari luar pintu berjalan masuk Hian Im Li Chun Wai E, sambil berdiri di tepi pintu dan memandang ke arah Ting Un katanya sambil tertawa dan manggut-manggut tiada hentinya, adik kecil, Enci mesti berterima kasih kepadamu. Coba kalau kau tidak bertindak sebagai petunjuk jalan, Enci tak pernah akan menyangka kalau Seng Tai Hiap memiliki rumah yang begini indah di sini. HMM Ting Un mengumpat keras-keras, sekarang kedok palsu kalian sudah terbongkar, kami jago-jago dari Seng Lam tidak akan percaya lagi dengan kalian. Siapa bilang kedok kami sudah terbongkar Hian Im Li Chun Wai E tertawa licik? Tentu saja, sebab kami sudah mengetahui identitas kalian yang sebenarnya Hian Im Li Chun Wai E segera tertawa terkekeh-kekeh. He eh, he eh, he eh, walaupun kalian bertiga tahu akan persoalan ini, namun aku yakin kalian tak akan mampu untuk mengatakan kepada siapapun, HMMM, setan baru tak bisa berbicara seru nona Ting Un sambil menarik wajahnya. Buru-buru Wai Chun Suu Chai Seng Tiok Sian mengerahkan ilmu menyampaikan suaranya memperingatkan Ting Un dan Seng Liang, kalian harus berhati-hati, mereka hendak membunuh orang untuk melenyapkan saksi, lebih baik kalian saksikan saja care kerjaku, siapa tahu dengan care itu kita masih bisa lolos dari ketungan ini. Ketika Hian Im Li Chun Wai E menyaksikan Hwi Chun Suu Chai Seng Tiok Sian berkemak kemik tanpa kedengaran suaranya, sadarlah dia bahwa lawan-lawannya tak akan takluk dengan begitu saja, maka sambil tertawa seram katanya, Seng Syao Hiap, aku lihat kau tak usah membuang waktu dan tenaga dengan percuma, kalian tak akan mempunyai kesempatan lagi untuk meloloskan diri dari sini berbicara sampai di situ dia lantas berpekik nyaring, menyusul suara pekikan itu dari sekeliling bangunan rumah itu pun bergema suara sahutan yang nyaring. Hal ini menunjukkan kalau Hwi Chun Suu Chai Seng Tiok Sian sekalian sudah terkepung rapat-rapat. Setelah bergemanya suara pekikan itu, sambil tertawa kembali Hian Im Li Chun Wai E berkata, Orang-orang yang berada di luar rumah merupakan komplotan kepercayaan dari Hian Im Te E Kun, tak seorang pun di antara mereka merupakan sahabat kalian. Tidak kabur yaa tidak kebur, siapa sih yang takut kepadamu seru tingun sangat gusar. Perkataannya ini sangat polos dan lucu, dianggapnya sangat lihai dan tidak khawatir menghadapi kepungan tersebut. Padahal dalam pendengaran orang lain, hal ini sangat menggelikan sekali. Saat ini, hanya ada dua jalan yang dapat kalian tempuh kata Hian Im Li Chun Wai E lebih jauh. Hwi Ken Suu Chai Seng Tiok Sian pernah menderita kerugian di tangan Hian Im Li Chun Wai E, dia pun cukup mengetahui akan kelihayannya. Semenjak kemunculan perempuan iblis tersebut, dia jarang sekali berbicara, sementara otaknya berputar terus mencari akal bagaimana caranya meloloskan diri dari situ, itulah sebabnya dia membiarkan tingun berteriak-teriak tiada hentinya. Tapi kalau dilihat dari situasi yang berada di depan mata, nampaknya mereka sudah tidak memiliki kesempatan apapun untuk meloloskan diri dari situ. Dalam keadaan demikian, timbulah gagasan Hwi Chun Suu Chai Seng Tiok Sian untuk beradu jiwa dengan lawannya, sambil tertawa terbahak-bahak dia lantas berseru, haaah, 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 siluman perempuan, kepandayanmu sudah pernah kurasakan, sekarang kita pun tak usah banyak berbicara lagi, lihat serangan dengan mengerahkan ilmu gerakan tubuh hukum Keng Im yang lihai, dia menyelingap kehadapan Hian Im Li kemudian senjata kipas emasnya dengan disertai segulung tenaga serangan yang sangat kuat langsung membacok pinggang Hian Im Li Chun Wai E. Mimpi pun Hian Im Li Chun Wai E tak pernah menyangka kalau Hwi Chun Suu Chai Seng Tiok Sian pernah mempelajari ilmu hukum Keng Im, gara-gara keteledorannya hampir saja dia termakan oleh serangan lawan. Berada dalam keadaan seperti ini, kontan saja dia kena terdesak oleh sapuan kipas emas Hwi Chun Suu Chai Seng Tiok Sian sehingga mundur ke samping. Dengan cepat Hwi Chun Suu Chai Seng Tiok Sian menyerbu ke depan pintu dan menghadang jalan mundurnya. Agaknya Hian Im Li Chun Wai E sudah dapat menduga maksud hati Hwi Chun Suu Chai Seng Tiok Sian, dengan cepat dia berjalan ke arah tengah, lalu sambil melirik sekejap wajah ketiga orang itu dengan pandangan sinis. Katanya sambil tertawa dingin, hanya mengandalkan kalian bertiga sudah ingin mengancam diriku? Huuuh, kalian masih ketinggalan jauh sekali, selesai berkata dia lantas merentangkan sepasang tangannya, seakan-akan sedang berkata begini, untuk menghadapi kalian, aku tak perlu mempergunakan senjata lagi, Ting Un sudah memperoleh segenap warisan ilmu keluarganya, dalam lingkungan perkampungan Hwan Keng San Ceng terhitung seorang manusia yang luar biasa. Dengan keadaan seperti ini, tak heran kalau dia mempunyai pandangan tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi. Dialah yang pertama-tama tidak tahan dulu menghadapi sikap angkuh dari Hian Im Li Chun Wai E. Pedang Ginkong kiamnya segera dimasukkan kembali ke dalam sarungnya, lalu serunya sambil tertawa dingin, nonamu tak ingin mencari keuntungan di atas senjata, akan kusuruh kau sadari bahwa di atas langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia lain. Gadis ini memang berwatak demikian begitu ingin bertarung lantas turun tangan dengan cepat. Sambil bertekuk penggang dia melompat ke depan, lalu dengan jurus Giyokli T.O. Uwan, gadis suci masuk ke dalam pelukan, dia menyambarkan telapak tangannya ke depan menghantam jalan darah Jitkan Hiap di dada Hian Im Li Chun Wai E. Hui Chun Shou Chai Seng Tiok Sian cukup mengetahui akan kelihayan Hian Im Li Chun Wai E, melihat Nona Ting Un bersikap tak tahu diri, dia sadar dalam satu gebrakan pun Nona ini bakal menderita kerugian di tangan lawannya, maka sambil berkerut kening bentaknya keras-keras, lihat serangan. Lagi-lagi dia menyelingap maju ke depan Nona Ting Un dengan gerakan Hukong Keng Im lalu menghalangi di hadapannya sehingga Nona Ting Un tak mampu melanjutkan serangannya, kemudian tangannya bergerak cepat memainkan jurus Hang Seng Im Tong, angin muncul awan bergerak, menciptakan selapis bayangan kipas yang bersama-sama membabat pinggang Hian Im Li Chun Wai E. Terima kasih telah menonton!